Marturia Ministri Ibu Bapak Sosdara Kekasih Tuhan, hari ini adalah hari sukacita bagi Sosdara kita yang berulang tahun kelahiran. Ibu Siska, Uli Tanjung, dan Ibu Sumiarti, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam kehidupan di usia yang baru ini. Ibu Bapak Sosdara, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, Tuhan bukalah hati kami dan terangilah dengan roh kudusmu. Supaya kami dapat mengerti firmanmu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-12, ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur, mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat. Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Dan kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak sosdara kekasih Tuhan, Bagian firman Tuhan ini bercerita tentang orang-orang farisi dan Herodian Yang bertanya pada Tuhan Yesus tentang apakah orang boleh membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Yesus tahu pertanyaan ini adalah pertanyaan jebakan buat Yesus. Kalau Yesus menjawab boleh, maka sebagai orang Yahudi, Yesus adalah pengkhianat bangsa. Tapi kalau Yesus menjawab tidak, berarti Yesus berhadapan dengan pemerintah Romawi. Tuhan Yesus sudah membaca arah pertanyaan mereka. Karena mereka memang selalu mencari-cari kesalahan. Dan dengan tegas Tuhan Yesus menjawab pertanyaan yang menjebak itu. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Dan kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jawaban Tuhan Yesus ini membuat mereka terkejut. Karena apa yang mereka rancangkan untuk Yesus, untuk Tuhan Yesus tidak berhasil. Ibu bapak, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita dan juga mengingatkan kita sebagai warga gereja, sebagai orang-orang percaya. Dan sekaligus juga adalah sebagai warga masyarakat. Bahwa kita harus taat pada pemerintah selama pemerintah berlaku adil dan benar. Dan kita juga harus terus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan dengan segenap akal budi. Itu tanggung jawab kita. Itu kewajiban kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang percaya. Ibu bapak, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari melaksanakan kewajiban kita. Mari melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Sehingga kita bisa menghadirkan damai sejahtera itu dimanapun kita berada. Amin. Ibu bapak, saudara demikian firman Tuhan untuk kita saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk kami selalu mau melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban kami. Baik kami selaku warga gereja, selaku orang percaya, dan juga selaku warga masyarakat. Mampukan kami untuk menghargai dan taat pada pemerintah yang ada pada kami saat ini. Dan juga Tuhan tolong kami untuk kami selalu mengasihi Engkau. Dan kami percaya bahwa hidup kami akan dipenuhi dengan damai dan sejahtera dari Tuhan. Amin. Ibu bapak, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari melanjutkan tanggung jawab kerja dan layan kita di hari ini. Selamat beraktifitas, jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus sayang kita semua.